Uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri berjalan lancar. Komisi 3 DPR setujui Komjen Idam Aziz menjadi Kapolri, menggantikan Tito Karnavian. Komjen Idam Aziz adalah calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, banyak hal dijanjikan Idam. Ia menyatakan menekan korupsi, arogansi personal, dan memastikan netralitas Polri di panggung politik. Ia juga bicara penanganan radikalisme yang banyak dilakukan oknum dan tidak mewakili agama tertentu. Saya ingin mengharisbawahi radikalisme itu tidak bisa diindertikan dengan Islam. Radikalisme itu oknum atau mungkin kelompok. Jadi kalau siap, itu. Tidak bisa bilang bahwa dengan radikalisme itu lalu kita membawa atribut atau simbol agama, itu saya pikir tidak tepat. Dan ini harus kita kampanyekan kepada seluruh anggota, seluruh masyarakat, bahwa itu adalah oknum. Nah, kalaupun kita penegakan hukum juga terhadap oknum, bukan terhadap simbol agama. Seperti itu, Bip. Keputusan yang diambil adalah semua foksi melakukan keputusan aklamasi. Aklamasi untuk menyetujui saudara Komjen Idem Ajis menjadi kepala keputusan negara Republik Indonesia. Yang mana pada sore hari ini kita langsung pada keputusan tingkat pertama, dan setelah itu kami sore ini juga akan bersurat kepada pimpinan DPR untuk besok diagendakan dalam rapat paripurna. Apakah semua studio? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.